Malaikat baik ku titipkan dia untukmu Tolong jaga dia, dibangun dan tidurnya Hai semuanya, jadi hari ini aku pengen ngasih kalian video-video tips Dan kali ini aku akan ngebahas tentang tips persiapan syuting yang cocok untuk kantong anak sekolahan Oke, yang pertama adalah concepting Jadi concepting itu adalah gimana kalian bikin konsep tentang video apa yang pengen kalian bikin Dan saran dari gue sih bikin videonya, bikin konsepnya sematang mungkin Jadi pas kalian bikin konsep tuh kalian gak akan pusing gitu Kalau perlu sih kalian bisa catat juga, misalnya kayak gini nih Aku udah punya kertas, ini konsep apa video apa yang pengen aku bikin hari ini Aku tulis juga kayak kira-kira apa sih yang hari ini pengen aku bikin Atau apa sih yang bakal diomongin biar gak lupa Apa detail-detail yang gak bakal aku lupa Jadi aku catat, aku bikin, aku tulis Jadi ntar tinggal kayak, oh iya video hari ini pengen ini, 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 ini Oke, oh iya ada satu yang Ada satu yang ketinggalan tentang concepting Pokoknya kalau bisa kalian matangin konsepnya sematang mungkin Baru kalian bikin produksinya Setelah concepting, kamu sudah menemukan konsep yang pas, yang matang Kalian bisa memikirkan juga properti Kayak properti apa sih yang mau dipakai untuk shooting Biar shootingnya lebih lucu, lebih terisi, segala macem Kalau properti, usahain kalian kalau bisa pinjem aja Misalnya kayak kalian, misalnya kalian bikin stop motion Kalian gak punya crayon Kalian bisa kalian pinjem sama temen Jadi gimana pun kita harus memikirkan low budget tapi high quality Yang kedua, lokasi shooting Lokasi shooting di Jakarta itu kan banyak banget ya Apalagi kayak banyak banget tempat di Jakarta yang bagus-bagus Yang bisa dieksplore Gak di Jakarta, di Surin Indonesia Pokoknya di kota-kota kalian pasti ada tempat-tempat yang bagus Nah kalau bisa di kota kalian itu, kalian cari tempat yang paling bagus Yang disukain, yang mau kalian kayak, ini cocok deh buat shooting Tapi ingat, kalian urus dulu perizinannya Kalian takutnya gak di semua tempat kalian bisa shooting secara seenaknya Jadi kalau bisa kalian tanya dulu, kayak, ini aman deh shooting di sini gitu Dan kalau bisa, tempatnya yang gak bayar Karena kalau kalian bayar, sama aja boncos Pokoknya, low budget tapi good for visual Equipment atau kamera Anak-anak kayak kini yang jaman sekarang, yang millennial-millennial gimana gitu Kalian udah pada megang DSLR pastinya kan Tapi kalau kalian gak punya DSLR, ya kalian mungkin bisa pinjem Tapi jangan lupa untuk tanggung jawab juga sama barang yang kalian pegang Tapi kalau kalian gak punya DSLR, kalian juga bisa pake kamera pocket Atau pake mirrorless, atau pake pokoknya apapun kamera Handphone, segala macem Dan jangan lupa untuk menggunakan tripod Stay se-stabil mungkin Yang keempat, audio Kalau melihat saran gue sih, setiap shooting itu Kalau bisa kalian record lagi apa yang kalian omongin Jadi gak cuma langsung berbasis dari kamera aja Tapi kalian kayak, pake handphone kalian Untuk record Seperti yang saya lakukan sekarang Jadi kalian pake handphone kalian untuk record Biar nanti suaranya bisa ditempel, jadi suaranya tetep audionya jelas Kenceng, dan pas Jadi kayak, misalkan kalau kamera takutnya kena angin, segala macem Kejauhan, ntar suara kalian jadi gak jelas segala macem Jadi kalau menurut pesanan aku sih ya Kalian, nih, terus lagu Biar suaranya tetep Dan yang kelima Yaitu, teamwork Jadi sebenernya kalau kerja sendiri kan mungkin agak-agak kewalahan kali ya Tapi kalau kalian pengen teamwork, ya kalau bisa dicari yang suka rela Jadi kalian cari orang yang kayak, kalau bikin video sama kalian yang makannya bayar sendiri Kalian berdoa aja menemukan hal-hal seperti itu Menemukan orang-orang yang sebaik itu Tapi kalau kalian bisa menemukan teman-teman yang setia Dan yang sepemikiran itu bakal seru banget sih untuk bikin Youtube bareng Jadi kalian bisa bedah konsep bareng, bisa brainstorm, bisa segala macem gitu Jadi teamwork, penting Pokoknya kalian, saluran terpenting adalah pintar-pintar mendapatkan hati orang Pakailah murut-murut segala kalian Apalagi kalau laki-laki Oke Loopers, itu adalah 5 tips dari gue Karena gue udah gak sabar banget, pengen liat eskul dan hobi kalian yang seru-seru Makanya jangan lupa untuk di-share videonya Pokoknya ini lebih lengkapnya dimana? Loop.co.id slash kepo Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag Loopkepo2017 Aku tunggu ya karya-karya bagus kalian Nanti aku bakal nontonin di karya kalian Ditunggu ya, jangan lupa hashtag ya Loopkepo2017 Satu lagi, thank you for watching my video Jangan lupa untuk di-like, di-comment, dan di-subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menerima kebawalanku And see you in the next video Dadah! 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 Terima kasih.